Pemirsa sebuah video yang viral di media sosial saat mobil jenis minibus masuk di jalur kendaraan roda 2 di atas jembatan Surabadu. Meski membuat banyak netizen tertawa dengan kejadian tersebut, namun hal tersebut sebenarnya sangat membahayakan pengendara lain. Video insiden masuknya mobil ke jalur roda 2 tersebut direkam pengendara motor di atas jembatan Surabadu. Terlihat dalam video pengendara mobil dengan santai melaju kendaraannya dari arah selatan. Karena sempitnya jalur ini membuat pengendara motor lainnya tidak berani untuk menyali. Diduga sang sopir kemungkinan tidak mengetahui terkait pembagian jalur di atas Surabadu atau kemungkinan mengantuk sehingga tak sadar dan masuk ke jalur khusus roda 2 ini. Husey viral di media sosial banyak tanggapan netizen yang merasa terhibur karena didilai lucu. Meski begitu, insiden ini sangat berbahaya. Selain karena sempitnya jalur roda 2, landasan jalur ini tidak dirancang untuk dilewati kendaraan selain motor. Dikawatirkan akan rusak atau jebol karena tidak kuat menyanggak beban berat kendaraan roda 4. Banyak pelanggaran lalu lintas yang kerap terjadi di Surabadu, usai jembatan ini digratiskan beberapa tahun lalu. Semenjak Surabadu itu digratiskan, banyak terjadi pelanggaran di Surabadu. Jadi harapannya pihak kondisian dan jasa marga stand-by kembali dan bertugas di sana agar mengurangi pelanggaran di sana. Karena semenjak digratiskan itu banyak pelanggaran-pelanggaran seperti roda 2 itu melintas di roda 4. Warga berharap para petugas dari dua instansi tersebut bisa kembali perjagaan di pintu masuk Surabadu. Dari Bangkalan Jawa Timur, Taufik Syahrawi, IYUS Melaporkan.